Halo assalamualaikum teman-teman hari ini aku buat nugget mini Nah untuk kalian yang penasaran Bagaimana cara pembuatannya langsung aja tonton videonya sampai selesai 2 bungkus mie instan secukupnya saja kornet 2 butir telur 1 siung bawang putih yang udah dicincang 2 sendok makan tepung terigu untuk bahan celupannya nanti disini aku gunakan 4 sendok makan tepung terigu dan secukupnya saja tepung panir maka pertama siapkan mangkuk masukkan telur masukkan kornet masukkan bawang putih yang udah dicincang bumbu mie instan lalu diaduk sampai rata nah ini udah tercampur rata semuanya sekarang kita simpan aja dulu oke teman-teman disini airnya udah aku siapkan dan udah menitih juga sekarang aku langsung aja mau rebus minyak sekarang mau aku rebus minyak sampai matang nah teman-teman ini udah matang nggak usah terlalu lembek masak mie nya karena nanti juga akan kita kukus lagi kalau udah kayak gini sekarang mau aku angkat dan dibuang aja airnya oke teman-teman sekarang aku mau langsung aja masukin mie yang tadi udah direbus terlebih dahulu lalu diaduk sampai rata kalau semuanya udah tercampur rata disini aku ada tepung terigu langsung aja dimasukin aduk-aduk lagi oke teman-teman ini udah tercampur rata semuanya disini aku udah siapkan loyang lalu dialasi dengan menggunakan kertas roti dan diolesi dengan menggunakan margarin jadi supaya nanti tuh nggak lengket sekarang aku mau langsung aja masukin minyak ke dalam loyang lalu ratakan dengan menggunakan sendok ya teman-teman oke kalau udah rata kayak gini langsung aja sekarang aku mau kukus kukus nih teman-teman aku udah panasin kukusannya terlebih dahulu dan sekarang aku mau langsung aja masukin loyangnya sekarang ditutupi nah ini tutupnya tuh aku alasi dengan menggunakan serbet jadi supaya nanti si air uapnya tuh nggak masuk ke dalam minyak oke sekarang aku mau kukus selama 15 menit oke teman-teman ini udah 15 menit aku kukus terus sekarang aku buka kukusannya nah sekarang aku langsung aja matiin apinya dan mau aku angkat setelah diangkat sekarang aku mau biarkan dulu sampai dingin baru setelah itu aku akan keluarkan dari loyang dan dipotong-potong oke teman-teman ini udah aku keluarkan dari loyang dan sekarang aku mau potong-potong aku mau potong kotak aja oke kalau udah selesai dipotong-potong sekarang ini mau aku sisihkan dulu nah teman-teman disini ada tepung terigu langsung aja sekarang aku mau tambahkan sedikit air aduk-aduk sampai tercampur rata jadi jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental juga ya teman-teman tekstur si tepungnya ini karena ini hanya untuk celupan aja untuk kalian kalau yang mau menggunakan putih telur juga boleh ya jadi nggak menggunakan tepung terigu pakai putih telur aja gitu maksudnya ya oke udah cukup segini aja nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental juga ini udah selesai ya setelah semua bahan-bahannya lengkap kayak gini disini udah ada mie yang udah dipotong-potong langsung aja celupan ke tepung lalu masukkan ke tepung panir kalau udah siap kayak gini simpan aja di piring lakukan lagi langkah seperti tadi yang pertama dan untuk teman-teman lakukan langkah seperti ini sampai semuanya selesai oke teman-teman ini udah selesai aku baluri dengan menggunakan tepung terigu dan juga tepung panir dan sekarang saatnya aku mau goreng oke teman-teman disini aku udah siapkan minyaknya dan sekarang aku mau langsung aja goreng nugget mie nya aku mau goreng sampai warnanya kuning kemasan setelah warnanya kuning kemasan lalu dibalikin ya lalu goreng lagi sampai warnanya kuning kemasan oke ini udah mateng langsung aja selangkah aku mau angkat lalu tiriskan terlebih dahulu dan sekarang aku mau goreng lagi nugget mie nya untuk teman-teman goreng semua nugget mie nya sampai selesai oke teman-teman ini dia nugget mie ala dapur desi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa di subscribe like comment dan juga di share ya videonya sampai ketemu di video dapur desi selanjutnya bye